Sementara itu, warga desa Kotorena Kecamatan Jangkat pada Senin 15 November melakukan aksi demonstrasi di depan Kejari Merangin agar kepala desa Kotorena diproses hukum. Warga menilai kepala desa bersangkutan melakukan dugaan penyalahgunaan dana desa Kotorena. Puluhan warga desa Kotorena Kecamatan Jangkat melakukan demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri Merangin. Kedatangan puluhan warga ini tidak lain untuk mempertanyakan surat pengaduan yang telah dimasukkan beberapa bulan yang lalu, serta mendesak Kejari Merangin segera memproses hukum Doni Espa selaku Kades Kotorena karena diduga telah menyalahgunakan anggaran dana desa. Menurut warga yang melakukan aksi demo tersebut, kepala desa Kotorena sejak tahun 2018 hingga 2020 banyak pengerjaan proyek visi fiktif dan tidak selesai dikerjakan, seperti pembangunan dry nase, air bersih, peningkatan calon usaha tani dan masih banyak proyek lainnya. Jika dihitung oleh warga, selama kurun waktu tiga tahun ada kerugian proyek fiktif dan tidak selesai dikerjakan mencapai satu miliar lebih. Selain melakukan aksi unjuk rasa di Kejari Merangin, warga desa Kotorena juga melakukan aksi serupa di Kejari Merangin, kontor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Mereka meminta agar Kepala Desa Kotorena segera dicopot dan warga tidak lagi mengakui Doni Espa selaku Kepala Desa. Sebab yang bersangkutan jarang berada di desa Kotorena dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya lagi sebagai Kepala Desa.